Setelah diusir dari surga, iblis kemudian mendirikan singasana istana di tengah hamparan laut. Hal ini dimaksudkan untuk menandingi aras yang ada. Di langit ketujuh, luas lautan sendiri adalah tiga perempat dari luas bumi. Iblis menempatkan singasana di laut lantaran iblis memiliki pasukan yang tak sedikit. Bagaimana ya kisah selanjutnya? Mari kita nonton bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat beriman pada topik kali ini saya ingin membahas tentang tempat istana singasana iblis di tengah lautan. Iblis enggan bersujud dengan Nabi Adam sejak saat itu. Ia dijadikan simbol ketakaburan dan kesombongan. Dan sejak saat itu juga, ia kemudian mengabdikan diri untuk menyesatkan anak cucu Nabi Adam. Karena itulah, Allah kemudian keluarkan iblis dari surga. Namun iblis kemudian membuat sebuah istana megah. Lalu dimanakah istana itu? Dari beberapa sumber diketahui iblis awalnya merupakan penghuni surga yang doanya terkabul. Para malaikat pun sering datang untuk didoakan agar tak tertimpa laknat Allah. Suatu ketika, malaikat Israfil melihat satu tulisan di pintu surga. Seorang hamba Allah yang telah lama mengabdi akan mendapat laknat Allah dengan sebab menolak perintah Allah. Tulisan ini membuat malaikat Israfil menangis terseduh. Ia takut jika yang dimaksud dalam tulisan di pintu surga. Itu adalah dirinya. Bukan hanya malaikat Israfil yang menangis, namun malaikat lainnya pun juga ikut menangis. Mereka pun kemudian sepakat mendatangi Azazil untuk didoakan agar terhindar dari laknat Allah. Azazil sudah lama menjadi hamba yang taat pada Allah, hingga kemudian datanglah perintah Allah untuk menyembah Nabi Adam. Namun, Azazil tidak melakukan itu karena ia menganggap dirinya lebih mulia. Dan saat itulah, ia kemudian dilatnat Allah dengan diusir dari surga dan disebut sebagai iblis. Setelah diusir dari surga, iblis kemudian mendirikan singasana istana di tengah hamparan laut. Hal ini dimaksudkan untuk menandingi aras yang ada di langit ketujuh. Luas lautan sendiri adalah tiga perempat dari luas bumi. Iblis menempatkan. Singasana di laut lantaran iblis memiliki pasukan yang tak sedikit. Istana iblis di laut telah dijelaskan Rasulullah dalam sabdanya. Sesungguhnya iblis singasananya berada di atas laut. Dia mengutus para pasukannya. Setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya. Di antara mereka yang melapor, saya telah melakukan godaan ini. Iblis berkomentar, kamu belum melakukan apa-apa. Kemudian datang yang lainnya melaporkan, saya menggoda seseorang. Sehingga ketika saya meninggalkannya, dia telah berpisah dengan talak dengan istrinya. Kemudian iblis mengajaknya untuk duduk di dekatnya dan berkata, Sebaik-baik setan adalah kamu hadith sahibu hari muslim. Riwayat Imam Ahmad menyebutkan Rasulullah bersabda. Apa yang kamu lihat? Saya melihat. Singasana di atas lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular? Jawab Ibnu saya. Rasulullah pun bersabda, dia telah melihat singasana iblis hadith hatar Ahmad. Hal ini juga diperkuat dalam kitab al-Bidayahwan nihayah karya Ibnu. Katsir, iblis memiliki banyak bala tentara dan memilih lautan sebagai istananya. Layaknya sebuah kerajaan, istana iblis dipenuhi pengawal dan para pengikutnya. Di istananya, iblis mengatur rencana kejahatan dan kemaksiatan di istananya. Setelah itu, iblis mengirimkan pasukannya ke darat untuk menjalankan rencananya itu. Pasukan iblis yang paling dianggap berhasil adalah mereka yang paling banyak membuat kekacauan, menebar fitnah dan kemaksiatan lainnya. Perihal ini pun pernah terjadi di zaman Rasulullah Abu Sayyid. Menceritakan bahwa Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar dan Umar bin Hattab berjumpa dengan Ibnu Sayyid di salah satu jalan kota Madinah. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya, Maukah engkau bersaksi bahwa aku utusan Allah? Lalu Ibnu Sayyid juga kembali mengatakan hal serupa. Maukah engkau bersaksi bahwa aku utusan Allah juga? Rasulullah kemudian bersabda kembali, Sesungguhnya aku beriman. Kepada Allah, para malaikatnya dan kitab-kitabnya, apakah yang sedang? Kamu lihat dari perkara gaib? Lalu Ibnu Sayyid berkata, Aku sedang melihat aras di atas air. Rasulullah kemudian membantahnya. Yang kamu lihat itu adalah singgah sana iblis di tengah laut titik. Lalu apalagi yang kamu lihat? Ibnu Sayyid menjawab, Aku mendapat dua berita yang benar dan sebuah berita yang dusta atau dua berita yang dusta dan sebuah berita yang benar. Biarkanlah dia. Sabda Rasulullah, dia telah kacaukan oleh setan yang menguasainya hadith HR Muslim dan Tirmidzi. Ibnu Sayyid telah melakukan kebohongan besar tentang aras yang berada di tengah lautan. Padahal yang dilihatnya adalah singgah sana iblis. Itulah kisah tempat istana singgah sana iblis di tengah lautan. Jangan lupa subscribe yang subscribe akan diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala.